Mulai ketika Anda berbicara, silahkan. Baik, terima kasih. Enak banget ya Kusya, jawabnya sambil baca catatan tadi. Sudara-sudara sekalian, tanpa krisis iklin pun, persawahan pertanian kita tidak memiliki air dan irigasi yang memadai. Bahkan, dia lebih fatal lagi dalam mengadakan pengadaan pangan nasional. Betani tidak dilibatkan dan bahkan hanya melibatkan korporasi. Ini yang harus kita rubah. Kita ingin melihat bahwa potensi betani dan seluruh produk-produknya masih sangat luar biasa. Mulai dari kita harus, mulai dari pengadaan lahan yang memadai. Dalam arti, lahan-lahan yang ada melalui reformasi agraria. Reforma agraria menjadi prinsipnya. Yang kedua, petani kita harus kita beri pupuk yang cukup dengan harga yang terjangkau. Bahkan banyak petani punya duit sebetulnya, tapi pupuknya tidak ada. Bagaimana mungkin? Yang kedua, potensi pupuk organik juga menjadi salah satu bagian penting agar produksi pertanian kita semakin berkualitas. Di sisi yang lain, kita ingin program perlindungan gagal tanam gara-gara iklim juga kita berikan. Supaya petani kita aman, merasa aman dan yakin dengan produksinya. Pengembangan irigasi dan subsidi pupuk tidak bisa dielakkan. Tidak boleh kita melakukan pembiaran petani kita. Sehingga kita kekurangan pangan, petani kita tidak diberi kesempatan untuk mengisi kekurangan pangan itu. Kualitas pangan kita bergantung juga kemampuan kita menfasilitasi agar petani kita lebih produktif lagi. Dengan cara ini, desa-desa kita libatkan untuk menjadi bagian dari satu kesatuan pengadaan pangan yang berkualitas. Sekaligus kita hentikan untuk ketergantungan dari pangan di luar produksi kita sendiri. Baik, terima kasih. Selanjutnya, kami persilahkan calon wakil presiden nomor urut dua, Bapak Gibran Raka Bumi Raka untuk menanggapi. Waktu Bapak satu menit dimulai ketika Anda berbicara, silakan. Baik, terima kasih. Enak banget ya, Kusya. Jawabnya sambil baca catatan tadi. Kuncinya di sini adalah ekstensifikasi dan intensifikasi lahan. Kemarin, tahun lalu, kita sudah bangun pabrik pupuk di Fakfak. Kuncinya, untuk meningkatkan produktivitas, ya kita harus genjot kawasan industri pupuk. Kita dekatkan pupuknya dengan lahan-lahan pertaniannya. Kuncinya pupuk, dan pupuk harus didekatkan dengan lahan-lahan pertanian. Otomatis, produktivitas akan meningkat. Dan jangan lupa, mekanisasi. Kita ingin meningkatkan produktivitas para petani. Pakai RMU, pakai combine harvester, dan juga kita melibatkan generasi muda melalui smart farming. Pakai IoT untuk melihat pihak tanah, keasaman tanah, kesuburan tanah, dan juga penggunaan drone untuk penyemprotan pesticida. Terima kasih. Baik, terima kasih. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.